Kan gue disini suka ngebongkar mesin kan, dibongkar gitu, dilihat. Kalau misalnya banyak kerak-kerak, gue suka iseng aja gue tanya. Om ini BBM-nya pake Pertalet ya? Iya, kok tau. Nah ini lo liat sendiri gue bilang. Ini lo liat sendiri tuh keraknya. Dan itu berpengaruh bensin jadi boros. Iya dong. Oke, balik lagi dengan gue, Denny Kustaman, di channel gue, Denny Kustanel. Kali ini gue masih di bengkel Kafka, di Bogor, bersama dengan Kamal. Gue akan membahas beberapa hal tentang mesin dan ganti oli ini. Maksudnya tentang mesin, kenapa mesin mobil, maksudnya mobil kok boros sih? Dan pentingnya ganti oli. Langsung aja kita sambut the one and only, Kamal. Woy, luar biasa. Mal, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Mal. Gue pengen nanya ke lo nih, Mal. Jadi ada dua hal nih, Mal. Pentingnya untuk mengganti oli mesin mobil, sama halnya kenapa sih mobil itu suka boros. Nah, dua hal itu, Mal. Mungkin yang pertama nih, seberapa penting sih sebenarnya ganti oli mesin? Oli mesin penting banget. Oli mesin itu kan bisa dibilang pelumas utamanya mesin, kan? Ya, sekarang besi bergesekan terus-menerus dengan suhu yang cukup tinggi. Oke. Kalau pelumasnya nggak bagus, atau nggak rutin diganti, pasti akan aus. Oke. Karena kan dia gesekannya kan bukan di kecepatan rendah. Dia kan di kecepatan tinggi kan. Dia ngegesek, terus si piston untuk naik turun dengan semua komponen yang ada di dalam mesin. Sekarang kalau, oke misalnya pakai merek oli yang agak murah. Oke. Kalau mereknya merek oli yang agak murah, resikonya, dia akan berkerak di dalam mesin. Nah, itu yang menyebabkan tenaga kurang, bensin jadi agak boros, karena dia terlalu banyak kerak di dalam mesinnya. Oh, itu menyebabkan boros itu ya? Menyebabkan boros, terus pemilihan bahan bakar. Oke. Itu juga penyebab kemobil boros. Turbo sekarang kan ada tuh, 98. Orang kan pengen pakai premium. Iya. Pengen pakai pertalite biar murah. Rupiahnya. Secara rupiah murah. Tapi coba deh sekali-sekali, isi pertamak turbo atau pertamak, itung kalkulasi liter yang dipakai. Iya. Jarak jauh ya, pakai pertamak berapa liter, pakai pertalite atau premium berapa liter. Gue berani taruhan, pasti jatohnya, liternya lebih sedikit pertamak. Itu ya? Iya, dengan jarak tempuh yang sama. Pasti. Oke. Nah, ini menarik nih. Kalau pertamak sama pertamak turbo itu kan, dia oktannya tinggi kan. Betul. Nggak ninggalin banyak kerak di mesin. Oh, itu ya pengaruhnya ya? Iya, jadi sisa-sisa karbonnya tuh nggak banyak. Malah, dia nggak bersihin juga. Oke. Ngebersihin kerak-kerak yang ada. Iya, iya. Karena kan dia oktan tinggi. Oktan tinggi ya? Iya. Tenaga lebih enak, mesin lebih awet. Bencang, benar-benar. Iya. Benar-benar ngaruh ya? Iya. Oke. Lebih bagus. Jadi, jangan karena harganya yang lebih murah, literannya lebih banyak, mending milih Pertalight. Oke. Gitu. Kalau gue sih, kalau gue pribadi biar mobil-mobil gue, mobil-mobil jadul, motor gue juga motor jadul, gue isinya pakai pertamak turbo. Pertamak turbo? Bukan ngiklan ya? Bukan ngiklan ya? Pertamina mesti ngendorse gue ntar. Pertamina ngendorse gue ke sini nih. Kagak, bukan ngiklan. Tapi memang realitanya seperti itu. Dari zaman dulu, dari zaman premik. Betul. Gue udah pakai. Gitu ya? Pakai. Bokap gue dulu pakai premik. Bokap gue. Iya, iya, iya. Kadang gini mal. Sorry gue potong. Apa namanya? Dan, lu ngapain harus? Ya ilah, gaya banget lu. Turbo. Pertalight aja lebih banyak dapetnya. Ini lah jawabannya. Literannya lebih banyak memang. Tapi coba, bandingin kilometernya. Dengan jarak tempuh lu, misalnya lu isi 5 liter per tamak. Amal lu isi 5 liter per talight. Oke. Jarak yang lu tempuh, jauhan mana gitu. Lu udah uji coba mana ya? Udah. Luar biasa deh. Udah. Gue motor gue kan Mio jadul tuh. Lu pakai perturbo? Turbo. Motor gue Mio tahun 2006. Eh, 2007. Bener, bener, bener. Motor jadul lah udah. Cuma tuh, bro, di Bogor baru ada satu mal ya. Pajajaran. Enggak, disini sekarang ada nih. Sinang bareng. Kok sinang bareng udah ada ya? Ada. Sinang bareng. Gue ngisinya disitu mulu. Lewat kan dari rumah gue ke sini. Gue ngisi disitu. Gue punya Pajajaran depan Sabu Haci tuh. Itu ada. Bahkan di deket depan Ajra, itu gak ada. Si Abu nih, si Abu mobilnya Baleno. Dia pulang ke kampungnya, ke Rangkas, pakai pertambak turbo, 100 ribu, bulak balik, muter-muter segala macem. Pakai pertalight maka gak cukup, 100 ribu, bulak balik. Sebelumnya dipakai BMW, pakai pertambak turbo. Oke. Irit banget. Mobilnya 2500 cc. Kita pakai pertambak turbo, irit. 2500 cc. 2500 cc. Buset, gila irit juga ya. Irit loh. 100 ribu pulang pergi. 100 ribu. Pulang pergi, Rangkas. Oke, oke. Cukup. Coba pakai premium, kalau gak cukup. Yakin gue mah. Iya, iya. Kan gue disini suka ngebongkar mesin kan. Dibongkar gitu. Kalau misalnya banyak rak-rak, gue suka iseng aja gue tanya. Om ini BBM-nya pakai, pertolet ya. Iya kok tau. Nah ini lo liat sendiri gue bilang. Ini lo liat sendiri tuh keraknya. Sekian berapa tahun tuh man biasanya kayak gitu? Biasa pakai pertolet? Setahun mungkin ya. Setahun aja udah bisa? Setahun aja udah. Wah cepet setahun sih. Kadang mobil sepupu gue di rumah Livina. Gue kan yang megang kan. Yang nyatisin. Tahun berapa tuh? 2009. Oke. Dia kadang suka pakai pertolet tuh. Nanti kalau gue bongkar nih. Eh gue bilang tuh kan tuh. Perubahan pertolet tuh. Oke. Dan itu berpengaruh bensin jadi boros? Iya dong. Oh itu ya. Gokil ya. Baru. Ngaruh banget. Iya, iya. Tapi juga sebenernya. Kalau mau pakai yang. Kalau gue sih disini maksudnya. Pakai merek yang jelek gitu ya. Kalau gue pribadi. Pemakaian pribadi. Iya, iya. Dan ngirit nih gue pakai oli jelek misalnya. Gue 2000 atau 3000 kilo udah gue ganti lagi. Gitu ya. 2000, 3000. 3000 kilo. Ganti. Kadang 2000 gue ganti. Bukan 10.000 mal. Bukan 10.000. Enggak orang shell yang biru tuh HX7 aja. Gue 5000 ganti. Semua konsumen gue disini gue bikin 5000 ganti. Wah gue 10.000 loh. Wah enggak. Jangan ya 10.000 malah. Enggak berani gue kelamaan kalau kayak gitu. Kelamaan ya. Kelamaan. Oli-oli sekarang kan banyak nguap juga. Gitu ya. Itu Livina yang di rumah gitu. Ganti oli disini. 3 liter setengah gue masukin. Oke. Pas ganti oli berikutnya. Gue buka turun cuma 2 liter setengah. Padahal enggak ada yang bocor. Kemane larinya tuh oli. Iya ya. Hah. 2 liter setengah. Kadang 2 liter 2,8 sampai gue hitung. Oke. Oke. Iya ya. Nah pengaruhnya tuh kalau oli misalnya terlalu lama. Apa? Berkerak pertama. Makanya kan kalau diturun tuh sampai hitam banget. Iya. Betul. Minyak aja lu goreng. Buat ngegoreng lu panasin terus aja. Lama-lama hitam kan. Kegorengan. Nah gitu. Jadi jangan pelit deh ke mobil. Mal. Yang pertama. Harus bagusnya, better pakai oli apa. Yang kedua. Berapa lama harus ganti? Nah itu aja dulu dua. Kalau oli. Setiap mobil kan beda-beda. Oke. Kalau kayak untuk LCGC. Mobil-mobil tahun muda. Dia olinya mesti encer. Dia oli mesin ya. Ah. Olinya mesti encer. Gitu. LGC. LCGC sama ya. Yang tahun-tahun muda kayak mobil-mobil lu begini nih. Dia olinya harus agak encer. Kenapa? Kalau yang memang dari pabriknya begitu. Dia regul. Apa? Itungan insinyurnya ya. Iya. Gue kan cuma ngikutin insinyur. Iya. Itungannya memang harus pakai oli yang encer. Kalau dikasih oli yang kental nanti malah rusak mobilnya. Merak apa yang bagus? Yang encer? Bawaannya. Bawaan aja biarin aja gak apa-apa. Ada. Honda-nya. Ya kalau pengen yang merek yang bagus juga ya ada. Cuman gue gak gitu hafal merek-merek. Kalau gue sih standar disini pakai Shell atau Castrol Magnetic. Oke. Sebelumnya gue pakai Boost. Itu ada nanti lu foto aja tuh disitu. Iya. Itu katanya oli Indonesia tuh Boost itu. Itu cakep banget oli. Nah itu gue berani 10 ribu. Oh gitu ya? 10 ribu. Kenapa tuh? Dia memang klaim 10 ribu. Dan gue ngeliat reviewnya di Youtube. Di uji cobanya gitu ya. Dipanasin pakai gelas uji gitu. Yang lain udah pada hitam dia belum. Oke. Itu kan fix dong depan mata. Dibakar pakai gelas beling gitu. Dipanasin pakai gelas uji itu dia gak hitam-hitam dibandingin oli-oli yang lain. Oke. Makanya gue berani. Kalau oli itu 10 ribu. Udah gitu kalau udah panas dia wangi si olinya. Oke. Tarikan lebih enteng. Ya bensin mungkin gak beda-beda jauh lah. Oke. Oh itu untuk oli mal ya? Oli. Oke. Terus kalau misalnya berapa kilometernya? 5 ribu saran lo ya? Kalau gue sih 5 ribu ya. 5 ribu lah ya? 5 ribu deh aman. Aman ya? Aman deh 5 ribu. Oke. Jangan sampai 10 ribu. Walaupun si produsen oli-nya klaim 10 ribu. Oh iya. Tapi kalau boleh? 5 ribu deh. Gocengnya deh ya? Goceng deh. Goceng juga udah cukup jauh kok. Oke. Gitu. Oke oke. Terus yang kedua mal. Penyebab mobil boros. Yang tadi lu jelasin ya berarti ya? Gitu ya? Ngaruh itu semua. Dari bensin dan oli berarti ya? Oke. Terus harus ya tune up-nya harus teratur lah. Waktunya tune up, tune up. Karena kan tune up itu ngebersihin kerak-kerak dan kotoran-kotoran. Oke. Oke. Oke mal. Gue rasa cukup penjelasan lo terkait dengan oli. Ganti oli mesin pentingnya dan penyebabnya ke itu ya? Mobil jadi boros ya? Oke teman-teman kalau ada yang mau komen silahkan. Ada pertanyaan mungkin nanti bisa dikita jawab. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang lain mungkin mau info. Konten apa yang akan dibahas. Ngebahas tentang mobil apa. Silahkan kalian komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Denkus Channel. Dukung terus channel ini. Share video ini ke teman-teman kalian. Oh iya. Terus kalau misalnya ini mal. Jangan lupa juga kalau teman-teman ada yang tertarik. Pengen ke bengkel ini kita cantumin. Alamat bengkel ini ya. Oke. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Hujan bro. Basah di kamera. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. sub indo by broth3rmax